Kalau Anda adalah seorang pebisnis online yang pemula alias newbie ataupun baru, ini video bisa menolong ataupun membantu Anda dalam memahami tentang bagaimana sih seharusnya seorang pebisnis online pemula dalam memahami sebuah bisnis online. Oke, jadi kalau bicara masyarakat tentang bisnis online memang akan terus update dan juga up to date. Jadi kita perlu terus mengupgrade ilmuwan kita setiap harinya, termasuk Anda sekarang pada saat nonton video ini. Kalau Anda pengen sekarang jadi seorang pebisnis yang memang laris manis terus setiap harinya, jualannya makin kencang, nah ini harus tahu loh karakteristiknya seperti apa, tips-tipsnya gimana dan seterusnya. Ada empat cara terpenting untuk Anda yang sekarang bisnis online itu pengen laris manis lagi terutama buat Anda yang pemula. Pertanyaan satu yang perlu Anda jawab adalah, mau jualan produk apa sih Anda itu? Sekali lagi saya tanya ya, mau jualan produk apa sih Anda itu? Produk ini dalam bisnis online itu macam-macam. Produk yang sifatnya itu fisik ataupun produk yang sifatnya itu jasa. Atau produk yang sifatnya itu digital, ada tiga jenis ya. Produk barang gimana Kang? Handphone, laptop, jam tangan, cincit, kacamata, itu barang semua. Jasa apa Kang? Jasa misalkan akuntan, ataupun misalkan pengacara, atau misalkan cukur, atau misalkan jasa social media management, bikin foto dan segala macam, itu jasa. Digital Kang? Template, platform, tools, e-course, e-book, itu semua produk. Jadi, nggak ada yang salah dengan produk itu semua. Pertanyaannya adalah, Anda mau jualan produk apa sebenarnya? Mau jualan produk apa Anda di bisnis online? Dan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Sekali lagi ya, semuanya benar. Bisa nggak Kang, jualan produk jasa? Bisa. Oh, jasa saya bajak kok. Saya punya jasa pengelolaan sosmed, saya punya jasa bikin video, saya punya jasa terapi, gitu ya. Atau mau jualan produk digital, bisa juga. Jadi, intinya adalah, Anda harus clear dulu nih. Mau jualan produk apa? Sok, pikirin. Satu detik. Ya, udah ketemu. Ah, Kang, saya mau jualan produk fashion aja deh. Kalau udah ketemu produknya apa, maka masuk pertanyaan saya yang kedua. Mau jualan ke siapa? Sekali lagi, mau jualan ke siapa? Yang umurnya berapa? Yang karakteristiknya gimana? Yang penghasilnya kira-kira berapa? Yang tinggalnya di mana? Itu harus kejelas semua. Karena setiap segmentasi, itu beda-beda. Anda jualan produk, baju. Contohnya, jawaban nomor satu tadi, saya mau jualan baju, Kang. Baju apa? Baju cewek, cowok. Baju gamis, baju biasa. Baju apa nih? Kodok clear. Saya udah hijab aja deh, Kang. Gampang, gamis. Hijab apa? Hijab biasa itu hijab besar I. Hijab besar I, misalkan. Ke siapa? Ya, jelas. Satu Kang, kawanita. Iya, kawanita yang gimana? Usia berapa? Usia mama, 40 ke atas. Ya, beda dengan usia mamah muda. Usia 25, 4, 35, misalkan. Atau usia anak muda. Beda juga. Nah, ini kodok clear. Karena jawaban atas dua pertanyaan ini, nanti akan lanjut ke pertanyaan berikut-berikutnya. Oke, Kang. Saya mau ke temen nih. Gue pokoknya jualan hijab syari ke mamah muda. Oke, mamah muda itu usia berapa? 25 sampai 35. Oke. Kalau misalkan 25, 35, mereka sukanya yang kayak gimana? Mereka warnanya yang sukanya itu yang dusty-dusty gitu pink, ataupun apa namanya yang gak jomreng-jomreng gitu kan. Oke, good. Nanti gimana tampilnya di Instagram-nya? Nanti gimana foto shoot-nya, konsepnya? Nah, itu kodok clear semua. Kira-kira modelnya siapa? Endorsenya ke siapa? Nah, ini kodok clear. Sekali lagi, kalau kalian semua, pertanyaan nomor dua adalah, mau jualan ke siapa? Who ini? Ke siapa ini? Menjawab pertanyaan tentang usia, jenis kelamin, kira-kira pendapatan, mobilnya apa, kan dia ngumpulnya di mana, terus juga dia sukanya apa, doyanya ngapain, hobinya apa, ha-ha-ha-nya itu jauh-jauh. Nah, masuk pertanyaan nomor tiga. Apa itu? Mau jualan di mana? Nah, jadi, jangan sampai ada yang ini gini, Kang, saya jualannya di mana ya, Kang? Ada yang bisa nanya ke saya. Yang benar adalah, ketemu produknya apa, ketemu siapa yang akan ada bedik, baru di mana ya? Kira-kira si mamah muda tadi, ngumpulnya di TikTok, di Instagram, di Facebook, ketemu jawabannya, Kang, ngumpulnya di Facebook, yaudah di Facebook mainnya. Oh, enggak. Kalau di Facebook, mama, Kang, yaudah. Berarti kalau ada marketer tadi, mama, mainnya Facebook. Berarti gayanya storytelling, gitu. Kalau misalkan, ah, enggak, Kang, di Instagram, yaudah di Instagram. Berarti mainnya adalah foto. Udah, Kang, mainnya anak-anak Zelenia, anak Z, anak muda, di TikTok, berarti video, kan, beda. jawaban Anda atas pertanyaan saya ini akan membentukkan nanti strategi berikutnya. Di nomor tiga, pertanyaan saya lagi, mau jualan di mana? Di Instagram, di TikTok, di Facebook, di marketplace, atau di pasar sekalian, offline. Kan beda. Nah, maksud pertanyaan yang keempat, yang terakhir, apa itu? Mau jualan dengan cara apa? Ngasih diskon, ngasih bonus, ngiming-ngiming dulu, giveaway, atau cara yang seperti apa? Gebandling, kolaborasi, endorse? Ayo, apa? Sekali lagi, pertanyaan semua ini perlu Anda jawab, sebelum akhirnya Anda memutuskan untuk terjun dalam bisnis online. Tepuk tanyaan yang sekarang, sudah terjun dalam bisnis online, coba, bikin, dibalik sekarang. Pasar Anda sekarang siapa? Kira-kira ya? Produknya apa? Pasarnya siapa? Terus juga, di mana jualannya? Dan gimana jualannya? Ingat, ada di mana atau gimana? Bedanya apa? Kalau di mana, pertanyaan tentang media. Kalau gimana tentang cara Anda berjualan? Pakai testimonial, endorse, diskon, bundling, offer, limited offer. Nah, empat hal tadi, menjadi cara terpenting, buat Anda bisnis online, terutama buat para pemula. Silahkan saya jawab, ya, kalau sudah ketemu jawabannya, atau mungkin kalau Anda ingin share jawaban Anda, silahkan share di komen-komen itu. Saya akan coba cek jawaban Anda, benar-benar atau enggaknya. Nanti kalau ada yang nanya kan, silahkan kamu juga request materi apa yang perlu kita bahas lagi. Sudah dipahami ya? Silahkan Anda kalau suka dengan video ini, dan saya rasa ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman nyubi yang lainnya, share ke teman-teman yang lainnya. Ya, sampai jumpa di video ini. Sampai jumpa di video ini.